Halo Sobat Backpacker, kali ini saya akan mencoba mereview perintilan baru lagi yaitu kompor BRS3000T yang beratnya diklaim teringan di dunia yakni 25 gram saja wow ini terbuat dari bahan titanium ya oke saya akan mencoba mereview gimana sensasinya menggunakan kompor ini ketika memasak saya sudah siapin barang-barangnya disini tuh di paket penjualannya kompor BRS ini terdiri dari pouch untuk menaruh kompor dan juga si kompor BRS3000T itu sendiri ini asli ringan banget kecil, ini pertama kali saya menggunakan kompor jenis ultralight seperti ini memang dari dulu mengidamkan pengen punya kompor ultralight yang folding kayak gini simple banget tinggal diputer aja sih ya, enak banget tuh ini dia penampakannya si BRS3000T kalau dilipat hanya sebesar ibu jari ya kurang lebih karena saya akan menggunakan tabung gas konvensional yang biasa dijual di Indonesia jadi saya akan menggunakan konverternya kaki tiga nah ini saya beli terpisah tidak sepaket dengan kompor ini ya jadi ini nanti bakal di connectin langsung ke sini oh iya teman-teman si kaki tiga ini pun beratnya juga cukup ringan sekitar 79 gram dan ini 25 jadi totalnya 104 gram antara konektor adapter kaki tiga maksud saya dengan si kompor BRS ini jadi masih ringan ya untuk menyalakan kompor ini dibutuhkan pemantik tambahan wow yang terlalu besar teman-teman kelihatan ya apinya sekarang saya akan coba masak air untuk memasak mie sebentar saya stabilkan dulu posisinya saya tutup dulu biar cepat mendidih jadi teman-teman kadang ada banyak pertanyaan bang itu kompor jenis ini konsumsi bahan bakarnya irit nggak bang ini apa gitu gitu kan jadi sebenarnya menurut saya logikanya irit tidaknya itu tergantung gaya memasak kita kalau misalkan kita menggunakan api yang sangat besar tentu saja mengkonsumsi bahan bakar juga relatif boros ya dalam artian banyak bahan bakar yang dikeluarkan tapi berimpas dengan cepatnya waktu memasak jadi antara bahan bakar dan juga waktu itu sangat berketergantungan gitu jadi nggak ada istilahnya yang kompor ini paling irit oh yang ini paling boros nggak ada sih sebetulnya kalau menurut kalian gimana silahkan tulis di kolom komentar kalian aja kalian punya pandangan yang berbeda monggol di koreksi ya saya juga mau menyapa dulu halo kak wis yang ada di ausi dan juga kak dahlan yang ada di malaysia ini kak kompornya saya cobain dulu terima kasih sudah membagi tipsnya untuk saya sehingga saya memilih kompor yang jenis ini anemik sudah matang aku matikan dulu ke arah kanan mematikan apinya anemiknya sudah jadi sudah matang saya akan mau bikin toppingnya oh iya juga saya mau ngingetin buat yang belum subscribe tolong bantu subscribe ya channel ini karena subscribe kalian itu sangat berarti bagi saya saya jadi lebih terpacu untuk bikin video yang baru lagi dan mudah-mudahan video berikutnya saya akan mencoba mereview salah satu tartan ya ini untuk pertama kalinya saya kedatangan tartan itu milik kak dahlan sebetulnya yang dari malaysia dia pesan itu dari indonesia dan ingin dikirimkan ke kesana tapi sebelum dikirim dia berbaik hati untuk saya review terlebih dahulu si tartan tersebut penasaran kan tartannya apa yang pasti itu dari merk lokal ya arah klunya itu dia arah mata angin udah tau ya ya itu pokoknya ya itu aja ya ditunggu videonya setelah video ini diposting dulu BRS baru itu ya selama tadi menggunakan kompor BRS untuk memasak mie tidak ada kendala berarti teman-teman saya pikir bakal gimana gitu repot ya karena tau sendiri kan si apa si kompor ini cuman gini aja simple gitu tuh liat udah ada bekas-bekas pembakaran ya ini titanium sekali lagi ringan banget kalian kalau mau beli ini udah banyak kok tersedia di e-commerce kayak di si kuning si merah si ijo oh semuanya ada saya mungkin gak bisa sebutin linknya ya di deskripsi tapi kalau kalian nanya di komentar oke saya akan kasih tau karena saya gak di endorse ayo bantu subscribe terima kasih ya serang taktaker sudah tembus 200an saya juga gak nyangka kalau ada yang suka video saya padahal ya tau sendiri kan video amatir banget menurut kalian gimana berat kompor ultralight sekira 25 gram itu apakah sudah termasuk ringan banget apa masih kurang ringan masih kurang gak ada puasnya ya ternyata saya bingung dulu teman-teman ini rencana saya mau masak sosis telur untuk topping si mie goreng ini menu simple banget sebetulnya tuh kalian bisa lihat cuma cabai merah cabai hijau sama daun bawang ini simple banget untuk kegiatan outdoor gak usah yang ribet-ribet ya masaknya yang penting halal enak oh iya ini manfaatin juga bekas bekas barang-barang kayak ini botol motos ya saya gunain buat naruh minyak lumayan kan buat di outdoor oke kata temen aku yang udah pernah pakai kompor jenis ini bang usahain si nestingnya dipegangin ya kalau ketika masak oke terima kasih buat saran-sarannya ini emang berguna banget teman-teman jadi kalian itu jangan pernah sungkan bertanya kepada teman-teman kalian yang sebelumnya pernah menggunakan sekarang masukkan telur kocoknya wow satu frypan ya yang cuman tuh ya mantap saya akan coba letakkan sosisnya di tengah tetap ya tangan ingat ini kompornya kompor ultralight harus stand by satu tangan di sana saya mau coba gulung ini pertama kalinya saya coba resep ini mudah-mudahan sukses ya bismillahirrahmanirrahim oke digulung-gulung oke teman-teman sudah matang telur dadar sosis gulung-gulung mata oke teman-teman terima kasih sudah menonton video apa istilahnya pengalaman memasak menggunakan kompor BRS 3000 bagi saya pribadi ini kompor cukup recommended untuk gaya ultralight bukan gaya sebenarnya emang wajib sih gak mau kan kalau kita mendaki atau true high itu nyiksa diri banget kita kan bawa barang-barang yang berat-berat saya dulu emang dari pendaki konvensional sekarang sedang berusaha hijrah ke ultralight teman-teman jadi kalau ada yang salah mohon dikoreksi jangan pernah takut untuk mengoreksi dan saya juga akan terima apa itu masukan dari kalian teman-teman terima kasih jangan lupa like video ini kalau kalian suka dislike kalau tidak suka kehebang David dan pokoknya jangan lupa subscribe ya subscribe saya Rangpepeker butuh bantuan subscribe dari kalian ini dia buat kalian yang mau oke dadah sampai jumpa selamat menikmati